Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya, Jian Soraya Di video kali ini saya akan mengulas sebuah karya sastra Angkatan 66 Yaitu kita adalah pemilik sah republik ini Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir pada mata kuliah sejarah sastra Sebelum saya mengulas lebih lanjut, mari kita simak puisi berikut ini Tidak ada pilihan lain Kita harus berjalan terus Karena berhenti atau mundur berarti hancur Apakah akan kita jual keyakinan kita Dalam pengabdian tanpa harga Akan maukah kita duduk satu meja Dengan para pembunuh tahun yang lalu Dalam setiap kalimat yang berakhiran Duli Tuhanku Kita harus berjalan terus Kita adalah manusia bermata sayu Yang di tepi jalan Mengacungkan tangan untuk oplek dan bus yang penuh Kita adalah berpuluh juta Yang bertahun hidup sengsara Dipukul banjir Gunung api Kutuk Dan hama Dan bertanya-tanya Inikah yang namanya merdeka Kita yang tidak punya kepentingan dengan seribu slogan Dan seribu pengeras suara Tidak ada pilihan lain Kita harus berjalan terus Puisi berjudul Kita adalah pemilik sah republik ini Merupakan salah satu karya sastrawan Indonesia Yaitu Taufik Ismail Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat Pada tanggal 25 Juni 1935 Taufik Ismail memiliki gelar Datuk Panji Alam Khalifatullah Beliau bercita-cita sebagai sastrawan Sejak masih di bangku SMA Dan beliau melakukan apapun Demi mewujudkan cita-cita kesusastraannya Dengan menjadi dokter hewan dan ahli peternakan Taufik Ismail termasuk kategori penyair angkatan 66 Banyak sekali karya-karyanya yang sudah diciptakan Salah satunya Benteng, Tirani, dan lain sebagainya Dalam puisi Taufik Ismail Kita adalah pemilik sah republik ini Terlihat bahwa puisi tersebut menceritakan Tentang perjuangan bangsa Indonesia Yang mencerminkan tentang usaha bangsa Indonesia Dalam memperjuangkan harga diri Kata-kata pada puisi ini Menunjukkan bahwa Rakyat Indonesia masih mengalami penderitaan Meskipun Indonesia sudah dinyatakan merdeka Dengan ini Kata-kata pada baik puisi Merupakan ungkapan rasa penderitaan Dan kesusahan bangsa Indonesia Berikutnya saya akan menjelaskan Karakteristik karya sastra angkatan 66 Sebelumnya Pemberian nama angkatan 66 Pertama kali dikemukakan oleh H.B. Jasin Dalam artikelnya yang berjudul Angkatan 66 Bangkitnya Satu Generasi Dan dimuat di majalah Horizon Pada Agustus 1966 Menurut H.B. Jasin Ciri-ciri karya sastra angkatan 66 Yaitu Memiliki konsepsi Pancasila Menggemakan protes sosial dan politik Membawa kesadaran urani manusia Yang sudah lama mengalami kezaliman Terhadap kebenaran Keadilan Serta kesadaran akan moral dan agama Ciri-ciri lain karya sastra angkatan 66 Yaitu sebagai berikut Yang pertama Mulai dikenal gaya epik atau bercerita Pada puisi Mulai muncul puisi balada Dimana puisi balada merupakan Puisi yang mengisahkan Kehidupan rakyat yang mengharukan Kedua Puisinya menggambarkan Kemuraman batin Hidup rakyat yang menderita Yang ketiga Prosanya menggambarkan Masalah kemasyarakatan Seperti perekonomian yang buruk Pengangguran dan kemiskinan Yang keempat Cerita dengan latar perang Sudah mulai berkurang Dan lebih dominan dengan pertentangan Dalam politik pemerintahan Yang kelima Dalam puisi terdapat Penggunaan gaya retorik dan slogan Dan yang keenam Muncul puisi mantra dan proses surrealisme Pada awal tahun 1970 Yang berisi Kritik sosial dan kesewenang-wenangan Terhadap kaum yang lemah Selanjutnya Saya akan menjelaskan Struktur fisik dan struktur batin Pada puisi Kita adalah pemilik sah republik ini Pada struktur fisik Yang pertama adalah diksi Atau pilihan kata Perlu diketahui Diksi yang digunakan oleh pengarang Sangat sesuai dan mendukung Isi serta tema Pada puisi Kita adalah pemilik sah republik ini Terbukti pada kata kita Yang bermakna Rakyat Indonesia Secara tidak langsung oleh pengarang Diajak Untuk berjuang dan bangkit Dalam melawan penjajah Selanjutnya Pada kata-kata Tidak ada pilihan lain Kita harus berjalan terus Karena berhenti Atau mundur Berarti Hancur Yang berarti Menceritakan penderitaan Mau tidak mau Rakyat Indonesia harus bangkit Dan melakukan perubahan Untuk menuju kemajuan Apakah akan kita jual Keyakinan kita Dalam pengabdian tanpa harga Kata-kata ini Menggambarkan Kesusahan Rakyat Indonesia Yang berjuang Tanpa Mengharapkan imbalan Akan maukah Kita duduk Satu meja Kata meja Pada puisi tersebut Adalah Kerjasama Untuk mencapai tujuan Dengan para pembunuh Tahun yang lalu Kata para pembunuh Pada puisi tersebut Berarti para penjajah Yang turut ikut campur Dalam urusan pemerintahan Bangsa Indonesia Selanjutnya pada kata-kata Dalam setiap kata Yang berakhiran Duli tuanku Artinya Rakyat Indonesia Siap bekerja Atau menjalankan tugas Untuk kepentingan Dan kesenangan Seorang bos Pada kata-kata Kita adalah manusia Bermata sayu Artinya Mencerminkan Kondisi rakyat Indonesia Yang hanya mampu Melihat Masa depan Yang suram Pada kata Mengacungkan tangan Untuk oplet Dan bus yang penuh Artinya Mencerminkan Kondisi rakyat Indonesia Yang tidak memiliki Kesempatan Untuk melaju Bahkan Tertinggal Dalam Segala hal Yakni Pendidikan Teknologi Dan ekonomi Selanjutnya Pada kata-kata Kita adalah Berpuluh juta Yang bertahun Hidup Sengsara Dipukul banjir Gunung api Kutuk Dan hama Dan bertanya-tanya Inikah yang namanya Merdeka Kata-kata tersebut Memiliki maksud Tentang Penderitaan Dan kesusahan Bangsa Indonesia Yang selalu Dijajah oleh Bangsa lain Selanjutnya Pada kata-kata Dan seribu Pengeras suara Yang artinya Bangsa Indonesia Tidak mempunyai Kepentingan Terhadap seribu slogan Dan pengeras suara Yang hampa Yang kedua Adalah Majas Majas Atau gaya bahasa Yang digunakan Puisi Kita adalah Pemilik sah Republik ini Adalah Majas Personifikasi Kata-kata yang termasuk Kedalam Majas Personifikasi Yaitu Pada kata Dipukul banjir Gunung api Kutuk Dan hama Majas Personifikasi ini Digunakan oleh Pengarang Untuk menceritakan Kondisi Rakyat Indonesia Seolah-olah Benjana akan datang Dan menghancurkan Bangsa Indonesia Berikutnya Struktur Batin Puisi Yang pertama Tema Tema dari puisi tersebut Adalah Sebuah perjuangan Bangsa Indonesia Yang ingin maju Bangkit Dan memperjuangkan Harga diri Yang kedua Amanat dari puisi tersebut Sebaiknya Kita harus mampu Mempertahankan Kemerdekaan Dan melakukan Segala perubahan Menuju Perbaikan Yang ketiga Rasa dan empati Puisi Kita adalah Pemilik sah Republik ini Membangkitkan Rasa Nasionalisme Dan bermakna Pengakuan yang Sangat tulus Terhadap Bangsa Indonesia Yang keempat Nada dan Suasana Saat kita Membaca Puisi tersebut Maka kita Akan ikut Merasakan Kesedihan Ketika kita Melihat Kondisi bangsa Yang sangat terpuruk Jika dikaitkan Jika dikaitkan Antara Puisi Kita adalah Pemilik sah Republik ini Dengan ciri Karya sestra Angkatan 66 Maka menurut saya Hal itu sangat Berkaitan Dan sesuai Karena Puisi tersebut Merupakan Salah satu Macam Puisi Balada Dimana Isinya Menjelaskan Tentang Penderitaan Yang dialami Bangsa Indonesia Puisi Kita adalah Pemilik sah Republik ini Juga Mengisahkan Tentang Kemarahan Atau Kemuraman Bangsa Indonesia Yang Menderita Yang terakhir Puisi Kita adalah Pemilik sah Republik ini Juga Menceritakan Tentang Pertentangan Dalam Politik Pemerintahan Mungkin Hanya itu Ulasan Yang bisa Saya jelaskan Mohon maaf Apabila Terdapat Kekurangan Dan Kesalahan Kata Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh